Welcome to our channel Israel dengan segala ambisinya melenyapkan pejuang Palestina telah sampai pada tahap membenarkan segala cara Setelah menyerang rumah ibadah, rumah sakit, hingga kamp pengungsian Mereka kini tengah berada dalam agenda mengaliri terowongan pejuang Palestina dengan air laut Cara ini pun lantas menuai pro-kontra apalagi dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan tak main-main Uniknya, meski ini terdengar seperti rencana besar yang akan berujung bencana Tidak ada reaksi berarti dari kelompok Hamas Mengapa demikian? Sebenarnya sehebat apakah terowongan buatan pejuang Palestina itu Bahkan para ahli saja berpendapat bahwa memberantas jaringan terowongan tersebut dapat memberikan tantangan besar bagi tentara Israel Desain terowongan yang luar biasa Rencana penghancuran terowongan bawah tanah milik pejuang Palestina Adalah apa yang digembar-gemborkan Israel belum lama ini Hal ini tentu saja menjadi berita besar Mengingat pejuang Palestina membangun terowongan tersebut selama bertahun-tahun untuk sistem inti operasinya Mengetahui itu, pihak Hamas melalui Osama Hamdan kemudian muncul dalam pernyataan pada 14 Desember lalu Mengutip Kompas, pejabat senior Hamas itu mengaku siap untuk menghadapinya dengan tenang Ia juga menjelaskan bahwa pembuatan terowongan didesain oleh para insinyur terlatih dan terdidik Sehingga segala upaya bentuk serangan dari Israel termasuk membanjirinya telah dipertimbangkan sebelumnya Meski tak menampik jika terowongan itu benar-benar aman dari segala ancaman Hamdan tetap yakin bahwa terowongan itu mampu meminimalisir ancaman yang diterima anggota Hamas Pada dasarnya, kepercayaan diri Hamdan bukannya datang tanpa alasan Sebab metode membanjiri terowongan sulit dan kontroversial Ya, hal ini bisa membunuh Sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza Yang sebagian besar diakini berada di bawah tanah Selain itu, ukuran terowongan yang amat luas dengan kedalaman yang fantastis juga menjadi tantangan Menurut rilis CNBC, terowongan Hamas diakini melintasi seluruh wilayah Gaza sepanjang ratusan kilometer Dan para ahli memperkirakan kedalamannya berkisar antara 15 hingga 60 meter Kemudian pada tahun 2021, tentara Israel mengatakan kepada Al-Jazeera Bahwa terowongan sepanjang 300 kilometer yang membentang di bawah jalur Gaza telah ditemukan Tidak mudah hancurkan seluruh terowongan Tidak hanya luas, fakta bahwa terowongan milik Hamas sulit dihancurkan Juga menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan IDF Pensiunan Mayor Jenderal Israel dan mantan penasihat keamanan nasional Yaakov Amidror dalam sebuah keterangan menyebut Tentara Israel sebenarnya belum menemukan solusi yang tepat untuk terowongan tersebut Di sisi lain, insinyur tempur Israel telah mengumumkan bahwa mereka sedang menguji bom Spons Sebuah perangkat dengan dua zat kimia yang menghasilkan busa dan mengembang dengan cepat Cara ini dimaksudkan untuk membuat sumbat beton keras guna memblokir terowongan Hanya saja terjadi kecelakaan saat digunakan Sehingga belum diketahui secara pasti apakah bom Spons tersebut siap untuk digunakan Daripada sekadar memblokir, Israel pada dasarnya ingin menghancurkan setiap terowongan yang ada Dalam artian bukan hanya pintu masuk tapi memastikan seluruh struktur ambruk Tapi apakah itu memungkinkan untuk dilakukan? Pasalnya, menghancurkan terowongan di Gaza tidak cukup hanya dengan menempatkan peledak di depan pintu terowongan Untuk pembongkaran yang lebih permanen, biasanya perlu menggali lubang yang dalam pada dinding dan langit-langit Mengisinya dengan peledak lalu meledakkannya Sementara saat ini tampaknya sangat tidak masuk akal untuk melakukan upaya rekayasa besar-besaran selama pertempuran Penuh labirin sulit dipetakan Demi mendapatkan posisi berperang di terowongan, Al Jazeera dalam rilisnya menyebut Israel harus mengidentifikasi pintu masuk sebanyak mungkin Nah, untuk sistem yang diyakini memiliki panjang hingga 500 km, jumlahnya mungkin mencapai puluhan ribu Namun penting untuk diingat kebanyakan terowongan memiliki beberapa pintu masuk di setiap ujungnya Sehingga membuat beberapa terowongan akan selalu terbuka Alhasil, setiap kali menemukan poros vertikal yang hampir selalu digunakan sebagai pintu masuk Mereka harus berhenti sejenak, memetakkan posisinya dan meneruskannya kembali ke unit di atas Sementara unit di permukaan harus menemukan bukaan dan mengamankannya Jika terowongan tersebut berada di wilayah yang tidak dikuasai oleh tentara Israel Mereka harus merebutnya atau memerintahkan pembuat terowongan untuk berhenti atau memutarinya Ini akan terulang ratusan kali Perangkat lunak Israel mungkin menawarkan petunjuk yang menghubungkan pola pergerakan Untuk mengungkapkan bahwa dua titik mungkin terhubung Namun tidak mengungkapkan rute, arah, atau persimpangan bawah tanah Begitulah terowongan ini dipenuhi lorong-lorong sempit bak labirin Dapat dikatakan bahwa Hamas menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan Karena memahami jaringan bawah tanah yang mereka buat Penuh Jebakan Menurut analisis yang dilakukan demi tujuan praktis Israel berasumsi bahwa tidak ada perlawanan di terowongan Hal ini sama sekali tidak realistis Sebab bisa dipastikan bahwa Hamas telah bersiap untuk melakukan perlawanan sengit Mengutip CNBC, sebagian besar terowongan dilengkapi jebakan dengan alat peledak EAD Yang telah ditempatkan sebelumnya Detonator tersebut dapat dihubungkan ke detonator jarak jauh Namun dalam kesempatan berbeda juga dapat dipicu oleh detonator khusus Yang bereaksi terhadap cahaya, getaran, suara, gerakan, dan bahkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida saat ada manusia Aneh saja jika Israel menganggap remeh kemungkinan yang satu ini Selain itu, terowongan juga dipenuhi kabel yang mengalirkan listrik, internet, telepon, dan jalur militer Hamas mungkin memiliki alat observasi dan pendeteksi Yang memungkinkan mereka mengetahui lokasi pasukan Israel Sehingga mereka dapat meledakkan bom dari jarak jauh tepat di tempat tersebut Lalu bagaimana jika mereka berinisiatif memotong kabel-kabel itu? Tidak, itu terlalu beresiko sebab beberapa detonator mungkin akan terpicu ketika pasokan listrik terputus Sebagaimana diketahui, ledakan di terowongan terbatas jauh lebih mematikan dibanding pada permukaan Mereka menyebar lebih jauh dan menyedot oksigen sehingga yang selamat sekalipun sering kali berakhir meninggal karena lemas Sulit berkomunikasi Untuk memetakan terowongan dengan tingkat akurasi Pasukan komando Israel harus masuk ke dalam menghadapi bahaya dan kesulitan besar Namun ketika memutuskan untuk itu Bisa dipastikan mereka harus beroperasi dengan kacamata inframerah dalam gelap Karena sinar lampu justru memberi tahu musuh posisi mereka Perangkat penentuan posisi GPS juga tidak berguna karena sinyal satelit tidak dapat menembus tanah Solusinya kemungkinan besar menggunakan perangkat yang menggabungkan sensor magnetik Tidak terpengaruh oleh pergerakan di bawah tanah Dan sensor pergerakan seperti yang digunakan dalam penghitung langkah Mereka tidak akan bisa menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan unit di permukaan Sehingga mereka harus menggunakan telepon lapangan Teknologi yang sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu Tentara akan membuka gulungan kabel Menghubungkannya saat bergerak Sehingga semakin memperlambat gerak maju Bahkan jika mereka tidak menghadapi perlawanan Hamas Mereka harus berhenti di setiap persimpangan Dan menilai kemana arah cabang-cabang tersebut Yah, sesulit itu membangun komunikasi di dalam terowongan Itulah tadi sejumlah alasan mengapa Israel akan sulit menghancurkan terowongan pejuang Palestina Yang telah mereka gadang-gadang sejak lama Menurut kalian, apakah masuk akal jika Hamas tetap tenang menghadapi ancaman ini?